17.000 warga kurang mampu di Indramayu, Jawa Barat, mulai mencairkan dana program simpanan keluarga sejahtera atau PSKS. Mereka mengantri di kantor pos Indramayu. Dengan merdesakan, warga mengantri mencairkan dana PSKS sebesar 600.000 rupiah. Pencairan dana PSKS di Indramayu dibagi dalam 3 tahap. Dari 31 kecamatan, hanya 2 kecamatan saja yang sudah dapat mencairkan dana PSKS. Kecamatan tersebut adalah kecamatan Indramayu Kota dan kecamatan Sindang. PT. Pos Indramayu menargetkan pembagian dana PSKS ini selesai pada tanggal 29 April mendatang. Warga yang belum mendapat geliran diminta untuk bersabar.